Selain itu pemirsa ribuan warga di Purbalingga, sumarekan hari ulang tahun ke-38 rumah sakit umum daerah Gutang Taruna di Brata dengan mengikuti jalan sehat. Jalan sehat dilepas oleh Bupati Purbalingga dari halaman RSUD dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 km. Sejak pagi ribuan warga Purbalingga bersama pimpinan dan jejeran rumah sakit umum daerah Gutang Taruna di Brata Purbalingga memadati halaman parkir barat RSUD untuk mengikuti jalan sehat yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun RSUD Gutang Taruna di Brata Purbalingga yang ke-38. Jalan sehat dilepas oleh Bupati Purbalingga, Diah Yuning Pratiwi dengan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bambang Irawan, Direktur RSUD Dr. Gutang Taruna di Brata, Dr. Hanung Wikantono. Bupati Purbalingga, Diah Yuning Pratiwi menyampaikan kegiatan jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun RSUD Gutang Taruna di Brata melibatkan seluruh jejeran RSUD dan masyarakat umum. Semoga jalan sehat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati berharap RSUD bisa terus meningkatkan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat dan tahun ini ditargetkan Rumah Sakit Gutang bisa naik kelas dari tipe C ke tipe B. Saya berharap tentunya kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan di momentum hari ulang tahun yang ke-38 ini Rumah Sakit Gutang Taruna di Brata bisa terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakatnya dan target tahun ini insya Allah Gutang bisa naik kelas, bisa naik tipe dari tipe C ke tipe B. Dan tentunya ke depan Gutang ini bisa menjadi rumah sakit kebanggaan bagi seluruh warga masyarakat. Sementara itu, Direktur RSUD Gutang Taruna di Brata Perubalingga, Dr. Hanung Wikantono menyampaikan untuk naik kelas ke tipe B dibutuhkan kelengkapan dokumen seperti sertifikat layak fungsi bangunan, sertifikat layak operasional limbah, dan lain-lainnya yang saat ini sedang digarap dan diharapkan tahun ini dapat terselesaikan. Sedangkan Ketua Penitia Suwarno mengatakan mengisi hari ulang tahun RSUD ke-38 telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan puncaknya jalan sehat yang dilanjutkan dengan pembagian ratusan doorpress dan hadiah utama berupa sebuah sepeda motor. Kegiatan mengambil tema, RSUD Gutang Taruna di Brata siap melaksanakan transformasi kesehatan bergerak bersama masyarakat untuk berbalingga sehat. Kalau Mei ini sudah mulai start, maka 4 bulan ke depan Amdal ini jadi. Sehingga kalau Amdal jadi, semuanya sudah jadi, maka kita mengusulkan ke Kementes dan Provinsi untuk dilakukan visitasi, sudah benar-benar kita ini menjadi peran layak, menjadi pastri. Dilihat dari STM, paper book tadi, dokumen-dokumen tadi, terus selalu perangkat. Pertama yang ke-38 itu diisi beberapa kegiatan, diantaranya lomba-lomba olahraga antar ruangan, ada bola poli, tenis lapangan, tenis meja, dan ada beberapa lomba kreatifitas, yaitu tentang video promosi Gutang. Dengan tema, RSUD Gutang Taruna di Brata siap melaksanakan transformasi kesehatan bergerak bersama masyarakat untuk berbalingga sehat. Jalan sehat diakhiri dengan pengenalan seluruh dokter RSUD Gutang Taruna di Brata bersama masyarakat, serta pembagian ratusan doorpress yang dibagikan melalui kupon jalan sehat yang dibagikan. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV, melaporkan. Selamat menikmati.